Terima kasih. Aku janji. Ayah nggak seneng ya Ibu balik lagi ke rumah ini? Ini kan rumah Ibu juga jadi Ibu punya hak untuk tinggal di sini. Udah deh ya, gini aja. Kalau Ayah nggak suka, Ayah boleh kok mau ada di sini. Sekarang kenalkan diri Anda dengan pajaksa penuntut yang baru. Perkenalkan, saya Ajun Komisaris Polisi Adil Adi Pradana. Ada apa dengan pernikahan kalian? Kenapa sampai kamu cerai? Kamu nggak mau jawab pertanyaan Ayah karena kamu nggak nganggep Ayah sebagai orang tua lagi ya? Jubir, Jubir, Jubir! Terjemahin! Dia ngomong apa? Terjemahin! Ternyata mereka malah senang-senang di sini. Aku tidak rela melihat orang yang pernah memukul dan merendahkan aku hidup bahagia. Aku harus bisa membuat dia menderita. Aku menyesalkan aku udah putus sama kamu. Tolong kasih aku kesempatan lagi. Aku sekarang ada dibah di tempat kita sering bertemu loh. Kamu bisa datang nggak? Aku kangen sama kamu. Sanda! 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 Sandra, mau kemana lagi dia malam-malam? Sandra mau kemana sih, kau dia ngebut banget. Tidak. Vicky. Aku tahu, kau masih peduli sama aku... Ya kan? Kamu enggak usah bohong sama aku, Sandra. Kamu salah, Vicky. Aku sudah menghapus kamu dari hati dan pikiran aku. Kamu tahu, Sandra, sejak kamu pisah dari aku, aku sadar betapa beratnya aku melupakan diri kamu. Aku selalu teringat wajah kamu. Senyum kamu. Marahnya kamu. Setiap detik dalam hidup aku, aku selalu mengingat diri kamu. Tapi sayang, kamu sudah apa? Udah, Vicky. Stop. Kau usah menghitung-hitung selalu. Hatiku sudah terlalu sakit, Vicky. Terlalu sakit untuk memaafkan kamu. Luka yang kamu buat itu sudah terlalu dalam. Sandra, aku tahu. Aku telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup aku. Dan aku menyesal. Aku menyesal. Aku menyesal. Tapi jujur aku gak bisa hidup tanpa kamu. Jadi tolong, kasih kesempatan aku satu kali lagi untuk menunjukkan betapa cintanya aku sama kamu. Aku mohon, Sandra. Maafin aku. Aku menyesal. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku minta maaf. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. 不了anjutnya. Terima kasih telah menonton 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 Nanti kalau aku perlu apa-apa Aku kasih tau sama kakak Tuh Rahmi Dengar tuh Kamu harusnya bersyukur Punya adik ipar kayak adil Kayak begitu anaknya baik dan selalu mengkhawatirkan keadaan kamu iya bu, aku bersyukur banget kok punya adik ipar seperti Adil dan aku juga bangga banget sama kamu kamu tuh kebanggaan keluarga loh ibu ibu kok tidur disini sih bu nanti kalau lama-lama tidur disini ibu bisa masuk angin kan lantainya dingin biarin yaudah kalau gitu ibu tidur di kamar Adil aja ya Adil gak mau nanti ibu sakit lagi tidur disini lama-lama Adil kalau ibu sakit yaudah gak apa-apa biar aja ibu sakit kalau ibu sakit itu semua kesalahan ayah kamu yaudah kalau gitu ibu bangun dulu biar Adil bersihin si ibu bangun dulu sebentar nah sekarang ibu tidur di kamar Adil ayah gua gak mau ayah ayah pokoknya ayah 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 kakak kakak kak 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 Sandra kak Sandra tuh kenapa sih mega jangan ganggu kakak dulu ya kakak lagi mau sendiri kak Sandra kayak habis nangis kenapa ya aku telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup aku dan aku menyesal tapi jujur aku gak bisa hidup tanpa kamu jadi tolong kasih kesempatan aku satu kali lagi untuk menunjukkan betapa cintanya aku sama kamu aku kak 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 jering eh ibu aku pikir siapa tadi kok gak tekuin tuh eh maaf ya ibu sebenarnya lagi butuh bantuan kamu nih jering Bantu anak apa, Bu? Kan, kamu tahu Satria, kan? Gimana kalau kita ngomong di luar sebentar? Bisa, kan? Yuk, keluar aja, yuk. Jin, ibu tuh mau ngomong sama kamu. Ibu ada yang perlu, Bu. Tapi ibu ngomong ini bukan berarti karena ibu barusan liat kamu ngitung duit, ya? Ibu lagi butuh duit. Kamu bisa kasih nggak buat ibu? Buat apa, Bu? Berapa banyak? Buat Satrio. Kan sekarang ini Satrio kasihan banget. Tinggal di rumah susun yang kumu, jelek, sumpah, sempit lagi. Aduh, pokoknya kasihan, deh. Makanya ibu pengen beliin dia rumah. Beli rumah? Itu juga kalau uangnya ada. Tapi kalau uangnya nggak ada, ya kontrakin, deh, kontrakin. Nggak usah yang gede-gede. Dua kamar aja cukup, kok, buat dia. Pikirin, ya. Ibu masuk dulu, ya. Lihat lagi. Mas, mas. Mas akan ngasih uang itu ke ibu? Ya, aku juga nggak tahu. Kita juga masih banyak hutang. Kita kan masih balikin pinjaman modal sama abang. Iya. Bener. Mas bilang aja sama ibu, kalau memang kita nggak bisa minjemin. Tapi aku bingung alasannya apa, coba. Tuh kan, mas tuh selalu kayak gitu. Nggak adil banget sih, mas. Sama aku tuh, mas pelit banget. Sama ibu semuanya dikasih. Pokoknya mas nggak bisa kasih pinjaman ke ibu. Mas harus ingat, itu bukan uang kita. Yaudah lah, kamu nggak usah marah-marah gitu sama aku. Bawal banget sih. Udah, kamu mau mandi. Mis, kok banyak banget sih. SMS juga banyak. Sayang, Jangan tidur terlalu larut ya. Jangan kesehatan. Sayang, kamu lagi apa? Kok nggak jawab telpon aku? Selamat tidur ya, sayang. Aku kangen banget sama kamu. Mimpiin aku ya. Aku juga akan mimpiin kamu. Jadi siapa tahu aja, kita bisa ketemu di dalam mimpi. Ya Allah. Aku harus gimana ya? Memangnya aku harus laporan. Harus minta izin sama kamu. Kemana pun aku pergi, aku nggak suka ya kalau caranya kayak gini. Aku kayak orang introgasi, tahu nggak? Setiap detik aku memikirkanmu. Ayah nggak kesepian apa tidur semalam selirian. Ibu kan tidur di kamar aku. Lagian kamu pakai ngajak ibu tidur di kamar kamu. Katanya lagi marahan. Tapi ayah malah perhatian sama ibu. Apa sih kamu? Ya, ibu tuh bersikap seperti itu. Karena ibu itu khawatir sama Satrio ya. Kamu. Udah, udah, udah. Ayah nggak mau ngomong lagi soal kakakmu yang satu itu lagi. Mendingan kita ngomong soal kamu. Kamu malam minggu nanti ada acara nggak? Ayah mau kenalin kamu sama satu cewek. Dia anak teman ayah, polisi juga. Ayah mau jodohin sama kamu. Aduh ya. Adil tuh masih muda loh. Lagian teman-teman Adil tuh banyak yang bujangan. Nggak usah pakai jodoh-jodoh segala lah ya. Bang, kenapa Adil? Umurmu nih udah cukup untuk nikah. Jangan-jangan kamu udah punya calon ya. Ada deh. Ayah pengen tahu aja. Ayo ceritain sama ayah. Ehm, kayak apa dia? Ehm, orang tuanya dari mana? Ayah tuh nanya tuh kayak lagi introgasi. Jangan-jangan aja sih. Kamu tuh dicokong ngomong serius sedikit. Kenapa sih? Kenalin dong, Maya. Siapa namanya? Ayah. Kita balapan lari. Eh, eh, eh. Awas kamu ya. Pokoknya aku nggak mau tante tinggal di rumah ini lagi. Tante harus keluar. Aku nggak mau lihat tante lagi. Duh, Sandra. Jangan dong Sandra, please. Jangan usir tante, San. Kalau tante nggak tinggal di rumah ini, tante mau tinggal di mana? Maksudnya tante tinggal di jalanan? Sandra, please, papa mohon sama kamu. Jangan marah dulu. Coba kamu pertimbangkan. Kita kan butuh orang yang bisa ngurus rumah dengan baik. Kamu tahu sendiri kan? Kita kan nggak punya pembantu. Iya, kak. Kan kasihan tante Farida. Oke. Semua duduk. Aduh. Anak. Oke. Tante boleh tinggal di rumah ini. Tapi tante harus mengikuti semua peraturan yang saya buat. Pertama, kami tidak akan membayar gaji tante. Dan kalau ada kebutuhan rumah tangga, harus ada laporan keuangannya. Kedua, kami tidak akan membiayai semua pengeluaran tante, terutama yang nggak penting. Ketiga, tante tidak boleh mencampuri urusan keluarga kami. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Tante nggak boleh genit, menggoda, atau kecintilan sama papa. Asal tante tahu, aku nggak suka tante deket-deket sama papa. Ih, Sandra, kamu jangan kaku kayak gitu dong. Kamu kan perempuan juga sama kayak tante. Masa kaku-kaku-kaku begitu? Tahu nggak sih, papa kamu nih deket sama tante karena ada... Eh, stop, 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 stop. Eh, Sandra, papa jamin tante Farida akan mengikuti segala peraturan-peraturan yang kamu berikan. Sandra, nanti kamu telat. Ayah berat ke kantor. Iya. Bu, ini aku bauin cemilan nih. Tuh, ben, nih. Nggak bisa diteleponin si Satria kenapa ya? Jangan-jangan luka bekas operasinya kampul lagi. Aduh. Bu, Mas Satria tuh nggak usah dikhawatirin. Operasi Amben tuh cuma operasi kecil kok, Bu. Eh, kamu nih ngomong seenaknya aja. Yang namanya operasinya tetap operasi. Sakit, tau? Operasi tuh daging dibelah, habis itu dijahit. Gimana nggak sakit? Si Satria tuh sampe nggak bisa duduk, nggak bisa jalan. Kayak gitu, kasian kan? Ibu cobain dulu dong, Bu, cemiluannya. Aduh. Kamu tuh emang ribet banget ya. Tahu nggak sih, bu lagi panik kayak begini mengikirin Satria, ha? Disuruh makan melulu. Dasar nggak punya perasaan. Gimana mungkin ibu bisa makan enak sementara Satrionya sengsara kayak begitu? Eh, gimana tuh? Fajrin ngasih nggak pinjeman buat Satrio? Bu, Mas Fajrin tuh lagi nggak punya uang sebenernya. Ada sih uang, tapi itu milik temennya. Buat bayar utang, Bu. Alah, kamu tuh emang banyak alesannya. Kamu bilang kan sama Fajrin, Fajrin nggak usah pinjemenin Satrio gitu kan? Kamu tuh dasar mantu nggak tahu diri ya. Kamu itu, bisanya cuma nyuci otaknya Fajrin. Fajrin harus ngelawan ibu, begitu kan? Gimana sih kamu? Ibu tuh minta uang sama anak ibu sendiri. Bukan sama kamu. Jadi bukan urusan kamu nih, kamu nggak usah kecampur. Ibu, aku sayang sama semua anggota di keluarga ini. Aku peduli, Bu. Dengar ibu ya. Kalau kamu mau disebut sebagai menantu yang baik, kamu harusnya mendukung ibu. Ini ibu-ibu mertua kamu nih. Bukan malah ngejatuhin mertua terus. Nggak seneng ya? Lihat mertua bahagia. Hei, capek deh ngomong sama kamu. Udah deh, sana-senang. Ke dapur. Kerjaan di dapur kamu masih banyak. Udah, sana. Iya, Bu. Hei, Fajrin. Kamu tuh gimana sih? Bu, kamu tuh kalau ada apa-apa ngomong langsung sama ibu. Kenapa sih? Ngapain kamu suruh-suruh istri kamu untuk menyampaikan sesuatu sama ibu? Menyampaikan apa, Bu? Aku nggak ngerti. Alah, pura-pura nggak tahu lagi. Kamu suruh Rami kan untuk ngomong bahwa kamu nggak bisa bantu kakak Musatrio, iya kan? Bu, aku nggak pernah menyuruh Rami untuk menyampaikan apa-apa ke ibu. Tapi apa yang diomongin Rami itu memang benar. Saat ini aku harus membatasi pengeluaran, Bu. Karena masih banyak hutang yang harus aku bayar. Alah, udahlah. Ibu tuh sebenarnya cuma pengen tahu kamu sebenarnya bisa nggak untuk bantuin kakak Musatrio dari mulut kamu sendiri, bukan dari Rami. Bu, maaf. Aku bukannya nggak mau bantu Masatrio, Bu. Tapi... Yaudah, yaudah. Ngomong dari tadi, Ke. Kamu nggak bisa bantu. Permisi. Ada apa, Pak? Lagi ada masalah ya di rumah? Iya. Yaudah, kalau gitu lebih baik Bapak pulang aja dulu. Nanti biar semua urusan kerjaan dan rapat hari ini saya yang tanganin dulu. Terima kasih. Ini file-nya. Ada apa, Pak? Aku kesini karena aku mau ketemu sama kamu sebelum aku kerja. Dan sekalian aku mau nanya. Kamu kenapa nggak mau jalan sama aku tadi malam? Nggak ada apa-apa. Aku cuma ngantuk aja. Kalau kamu ngantuk, kenapa kamu pergi? Aku ke rumah kamu semalam. Dan aku ngeliat kamu pergi. Memangnya aku harus laporan. Harus minta izin sama kamu. Kemana pun aku pergi. Pergi sama siapa. Mau ketemu siapa. Iya. Aku nggak suka ya kalau caranya kayak gini. Aku kayak orang di interagasi, tau nggak? Aku memang harus tegas sama Adil. Tapi kenapa ya? Aku ngerasa nggak tega bikin dia sedih. Sandra, aku minta maaf. Aku nggak ada maksud untuk nanya-nanya sama kamu. Aku juga nggak nuntut untuk kamu menjelaskan semuanya yang kamu lakukan setiap harinya. Aku cuma khawatir sama kamu. Aku cuma takut kehilangan kamu. Sebenarnya kemarin aku buru-buru pergi. Tiba-tiba teman ketelepon. Dia baru aja diputusin pacarnya. Jadi aku buru-buru ke rumahnya. Kamu ngerti kan? Aku baru aja diputusin pacarku. Jadi aku tahu gimana rasanya. Dan aku cuma pengen bantu dia doang. Gitu aja sih. Cukurlah kalau gitu. Aku punya bunga, Betkah. Selamat bekerja. Pak Fikri, jangan panggil saya, Pak. Tapi sekarang kita akan mau ke depan kerja. Kamu cari tahu alamatnya, dan kamu langsung kasih tau ke saya. Siapa? Adil Adi Pradana. Ini baru permainan pertama. Selanjutnya masih akan ada banyak permainan yang gak akan melu bisa lepaskan. Adil Adi Pradana. Pak Fikri. Jangan panggil saya, Pak. Kita memang harus profesional di tempat kerja. Tapi sekarang kita akan mau ke tempat kerja. Udahlah, santai saja. Jangan kaku seperti ini. Baguslah kalau Pak Fikri berpikiran seperti itu. Saya sudah bilang, jangan panggil saya, Pak. Kalau gak begini saja. Kamu panggil saya, Pak, kalau di kantor saja. Sibuk, Kak? Bagaimana kalau kita makan siang bareng? Tolong jangan menolak ajakan saya. Anggap saja ini sebagai awal pertemanan kita. Nuh, berantakan banget. Lihat kan, berantakan banget kan. Udahlah, sekarang cepat beresin nih semuanya nih. Beresin. Karena Satrio gak mau juga diajak pulang. Kita paksa dia lakukan. Ibu, ntar Mas Satrio marah loh, Bu. Pak, udah. Kamu gak usah pikirin itu. Biar itu jadi urusan ibu. Yang jadi urusan kamu adalah bagaimana caranya kamu membujuk ayah supaya ayah bisa menerima keberadaan Satrio di rumah. Kalau perlu, kamu acting kayak gimana caranya sampai nangis-nangis, Kak. Kan ini waktunya. Waktunya menunjukkan kamu bagaimana peduli pada keluarga kita. Kamu katanya peduli sama keluarga kita kan. Iya kan? Sekarang beresin semuanya. Sampai selesai keburu Satrio pulang. Untung aja, ibu nyuruh Satrio untuk naruh kunci di atas pintu. Biar sewaktu-waktu kalau ibu datang, ibu bisa beresin kamar ini. Sekarang apa lagi ya? Oh, ibu mau beresin sana. Nih, kamu mau beresin di sini nih. Beresin semuanya ya. Adil. Saya mau minta maaf atas kejadian-kejadian yang lalu. Saya tahu kalau saya salah. Saya sudah melupakan semua kejadian itu. Terus, bagaimana kabarnya Sandra? Sandra baik. Baguslah kalau begitu. Tolong kamu jaga dia ya, Adil. Sandra itu orangnya kadang-kadang peling-pelahan. Kadang kalau dia mau sesuatu, dia bilang, ya dia bilang mau kau. Tapi tiba-tiba keputusan dia berubah, pasti dia bilang, dia bilang mau B. Ya dia memang orangnya seperti itu sih. Pastikan saja dia bahagia, Adil. Saya tahu. Dan saya juga yakin dengan keputusan dia. Itu mantap. Dia enggak akan merubah keputusan dia. Ya, saya juga terus senang mendengarnya. Boleh saya minta tolong sesuatu? Minta tolong apa? Begini, saya sebenarnya mau beli hadiah untuk seorang wanita. Dan, ya, saya akui kalau saya itu sangat buruk dalam memilih hadiah untuk wanita. Bagaimana kalau kamu menolong saya memilih hadiah, ya, anggap saja kalau itu kamu memilih untuk Sandra. Jadi, Anda sudah be pacar. Selamat ya. Selamat. Ya, doakan saja. Semoga hubungan saya lancar, dan tidak akan ada yang menghalanginya. Ya, pasti. ayo kita bawa semuanya pulang ke rumah kita. Keburu Satrio. Nanti balik lagi ke sini. Eh, mau kemana? Manggil taksi. Taksi. Buat apaan? Ini buat ini. Hah, ketahuan nih, perempuan boros nih ketahuan nih. Nggak usah pakai taksi, tahu? Barang segini nih, kita berdua cukup. Kita bisa bawa pulang sampai ke rumah. Hah? Iya. Ayu udah. Udah, udah, udah. Ini kamu pegang. Nih. Tunggu lagi nih. Nih, nih. Matiin lagi nih. Tunggu nih. Nih. Terus. Tunggu, tunggu, tunggu. Lagi satu sini, satu situ. Udah, yuk. Cepat. Sat, orang tua kamu kayak apa sih? Aku pengen deh, sekali-kali ketemu sama orang tua kamu. Kenapa kamu tiba-tiba nanyain orang tua aku sih? Emang nggak boleh aku nanya? Ya ampun, mau begitu anak aja. Tunggu banget sih. Iya. Apa sih? Kamu ketau sendirian? Enggak itu, tau nggak sih? Tadi barusan ada dua ibu-ibu bawa barangnya banyak banget sampai kerepotan sambil lari-lari. Kayak, kayak habis maling gitu loh. Mana? Ngarang kamu ah. Aduh, cepetan dong jalannya. Lama banget sih. Iya. Aduh, bu, awas bu. Bu! 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 Bu, awas bu! Eh, iya, 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 iya. Aduh! Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Ibu minta apa sih? Tahu nggak? Masih disini, aku bantu. Aku bantu. Ibu minta apa? Ibu minta sini! Masuk, Lin. Apa? Barang gue, Lin. Barang. Aku kerampokan. Tolong! Aduh! Udah-udah sampai. Gimana, Lin? Aduh sakit. Siaw banget sih. Aduh. Ruangan sebelah. Ruangan sebelah. Lihat ruangan sebelah. Aduh. Aduh, Lina. Gila juga. Aduh, udah janganlah. Bagaimana kayak gini dong, gw Lina? Iya iya kamu yang sabar Aduh 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 Lin Apa? Kursinya Lin Aku gak kerampokan Lin Aku gak kerampokan Lin Aku tau wami parfum ini Lin Ini wanginya parfum Mamiku Lin Aku gak kerampokan Lin Ini semua kerjaan Mamiku Lin Iya Gimana menurut kamu Oke Jadi menurut kamu dia Kira-kira baju mana yang Bagus Selera kamu bagus juga Dil Ternyata aku gak salah yang ngajak kamu untuk nemenin aku beli baju Tapi begini Dil Aku masih butuh beberapa baju lagi Kalau kamu gak keberatan Tolong pilihin dong Aduh Adil adil Bego banget sih lo Belum pernah gue ketemu orang sebego lo Gue tuh mau ngasih hadiah untuk Sandra Dan lo sendiri yang memilih hadiah itu buat pacar lo Ayah Kamu berani-berani enak-enakan makan disini Ayah gak mau liat kamu disini Keluar Assalamualaikum Bu Akhirnya kamu dateng juga Ibu udah nunggu-nungguin loh Eh kebeneran Rahmi baru aja masak Makanan kesukaan kamu Enggak-enggak Enggak-enggak bu Iyo gak ngilor Iyo tuh kesini mau ngambil barang-barang Iyo bu Ngapain sih bu Pakai ngambil barang-barang Iyo Eh denger ya denger ya Ibu pengen kamu sekarang balik lagi ke rumah ini tinggal disini Ibu gak pengen tuh liat kamu tuh tinggal di rumah susun Apartemen susun Terserah kamu nih ngomong apa deh Pokoknya itu tuh rumah jelek Sumpek sempit Aduh gak layak huni Atau gak Mendingan juga di rumah sendiri Lagian ibu udah nyiapin kamar buat kamu Itu kamar yang dipake Adil sekarang Kamu pake disana ya Kamu tidur disana ya Enggak-enggak Sekali enggak Tetap enggak Bu Iyo tuh gak mau lagi tinggal di rumah ini bu Males Iyo tuh gak mau ketemu ayah Diam Obrolan tentang ini nanti Sekarang masuk Makan dulu aku Aduh Apa kamu mau makan apa Udah mak Ini disini makan Aduh Udah ayo masuk Mak Kamu masuk makan dulu ya Nih Makan makanan kesukaan kamu Iya Kamu harus makan yang banyak biar cepet sehat Hmm Sakit ya Nah Rami Supnya mana nak Bawa kesini Kalau tidak-tidak ayah dateng gimana Oh Udah Tidak 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 Ayah 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 Berani-berani enak-enakan makan disini Ayah gak mau lihat kamu disini Keluar Ayah Ayah gak bisa berbuat seperti ini Ayah harus tahu Mulai sekarang Satrio akan kembali tinggal disini bersama kita Barang-barangnya sudah ibu bawa Itu di kamar adil Ayah Kalau ayah gak mau ayah keberatan Berarti ayah harus siap mengeluarkan uang Untuk Satrio kontrak rumah Kenapa Aku harus mengajar Ayah 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 AAAAA ADOU Aduh! Sakit ya? Ya, udah. Ya, ya. Aya, Aya. Ayo, ibu, abatkan di sini. Aduh, putusnya. Okey, jangan air duduk. Kamu minum? Sebentar ya, ayah. Ayah mau makan, ya? Ngapain sih, Mami? Kenapa sih, Mami? Ih, kok bisa begini sih, yuk? Ini gimana, Bu? Mengerikan. Mengerikan, aduh. Ayah mau bikin parno deh, ibu. Kamu jangan nangis lagi, nanti tambah sakit. Tadi udah mau sembuh nih, pakai dijorokin. Aduh, jadi lagi mati, ibu, aduh. Iya, maafin ayahmu, maafin. Cari obat, bu. Cari obat. Buru antar keburu mati. Sabar. Iya, mati, bu sedih lho. Iya, jangan nanti dulu ya. Ibu cari obatnya sekarang, ya. Oh, udah, Bu. Iya, udah. Aduh. Rami! Ini anak kemana sih? Udah tahu lagi diperluin, mau beli obat juga buat Satrio. Gila diperluin nggak ada nih. Rami! Permisi, Bu. Ada titipannya buat ibu. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Kamu siapa? Ya. Aduh. Halo. Halo, Sandra. Kamu udah terima hadiah dari aku belum? Itu untuk perminta maaf aku. Karena tadi malam aku, aku rasa aku udah mabok dan aku bersikap ngaco sama kamu. Mungkin aku udah bikin kau malu. Aku udah lupain semuanya. Dan semua hadiah kamu ini pasti ku kembalikan. Oh, jangan! Maaf ya, Vicky. Aku lagi sibuk. Aku lagi kerja. Halo? Kurang ajar. Dulu kamu pernah berteguk bluetooth sama aku. Dan sekarang kamu pun pasti akan berteguk bluetooth sama aku. Kamu lihat aja, Sandra. Sandra? Adil? Selamat siang putri aku yang cantik. Aku sibuk banget hari ini. Jadi aku gak sempet telepon atau SMS kamu. Makanya aku datang kesini. Aku baik dan romantis, kan? Lumayan. Kok kamu jawabnya gitu sih? Malam ini mau jalannya? Kok malah dimatiin si telepon dari aku? Lagi ngapain dia? Kenapa sekarang dia berusaha menjauh dari aku? Kenapa? Tapi kita lihat saja, Sandra. Kita lihat. Semakin kamu berusaha menjauh dari aku, semakin tertantang aku akan mendapatkan kamu lagi. Emangnya itu dari siapa? Orang yang nawarin ketuk kredit. Aku udah tau lagi dari kemarin, tapi masih aja telepon. Kamu belum jawab pertanyaan aku. Kita berjalan kan malam ini? Aku mau sih, tapi... Aku tuh lagi gak enak badan. Kamu sakit? Panas? Enggak, aku gak apa-apa kok. Cuma butuh istirahat aja, capean. Aku gak mau kamu sakit. Kamu jangan turun lama di kantor ya. Kamu pulang ke rumah, kamu makan. Terus kamu tidur. Jangan lupa pakai simut biar gak masuk angin. Aku pergi dulu ya. Iya. Harusnya aku gak bohong sama Adil. Karena dia udah baik banget dan perhatian sama aku. Siki, apa-apa sih? Siki lepasin! Siki! Sandra, Sandra. Aku kangen sama kamu. Makanya aku kesini. Setiap detik aku memikirkan mau. Menantu gak jelas. Masa beli obat di warung aja mesti aku turun tangan sendiri sih. Basah, menantu gak tau diri. Berkali-kali aku bilang sama Mami, jangan telepon aku. Aku lagi ada masalah, Mi. Di rumah ngerti dikit dong. Pikiranku tuh lagi banyak. Tuh dia tuh anak. Ngapain tuh di situ? Pantes. Pantes nih. Si barak pokok tuh ada di sini. Mami tuh masih gak ngerti juga ya? Berkali-kali, Mami ngerti gak sih sebenernya kalo dibilangin sekali, Mi? Ih, kalo Mami kangen sama kamu gimana? Mami! Kamu tuh emang bener-bener keterlaluan ya? Ngapain kamu di sini, ha? Ngobrol gak jelas? Pergi gak pamit? Harusnya jam segini ini kamu lagi nyiapin makan malem buat orang serumah. Eh, nenek sihir. Jangan sembarangan ya sama anakku ya. Emang ya anakku ini pembantu apa di rumah kamu? Eh, dia mau kemana? Terserah dia dong. Kaki-kaki dia. Kok kamu yang sibuk sih, kan? Bisa gak berhenti nyolocosnya? Bisa gak berhenti nyolocosnya? Asal kamu tau ya, aku kasih tau nih sama kamu tau diri ya. Anak kamu nih tinggal di rumah saya. Jadi sudah sepantasnya dia mengerjakan seluruh pekerjaan di rumah saya. Ngerti? Emang kamu pikir dia siapa? Tuan Putri? Hah? Tuan Putri? Bukankan? Alah, udah deh capek-capek ribut sama orang kayak gini. Aduh, level banget. Eh, Mami. Sekarang juga kamu pulang. Jangan lama-lama di sini. Tau, ya? Nanti kamu bisa keluar dari ibu kamu ya, kayak gotul. Hei! Kamu udah apa? Mami! Eh, mau sampai kapan kamu tinggal di rumah itu? Hah? Kamu udah waktunya pindah dong, tinggal di rumah sendiri. Kamu betapa tinggal sama nenek sihir kayak begitu? Iya. Mami! Jangan ngomong kayak gitu dong, Mi. Itu kan masih mertua aku. Aku sekarang jadi tambah bingung, kan aku pulang aja deh. Aku belum bisa pindah ke rumah baru. Puas! Kamu! Masuk! Ini, Pak. Tambah lagi kopinya. Biar nggak ngantuk. Makasih. Eh, Pak. Kenapa ya Pak Vicky menyuruh menyelesaikan laporannya besok? Padahal kan sebelumnya dia meminta laporan itu minggu depan, Pak. Aku juga nggak ngerti. Lalu, gini loh. Sebenarnya kasian juga kalo komandan kita ini terlalu sibuk di kantor, Lalu. Ya, soalnya gini. Saya punya temen. Temen saya ini orangnya sangat sibuk sekali di kantor. Dan ternyata pacarnya malah sibuk dengan cowok lain. Shhh! Sembarangan aja kalo ngomongnya. Masa lu nyamain pacarnya Pak Adil sama pacar temen lu? Mana mungkin pacarnya Pak Adil selingkuh dong? Lu jangan sembarangan dong kalo ngomong. Maksudnya bukan begitu juga, Lalu. Tapi, eh, ya saya tuh kepengennya Pak Adil tuh bisa punya kehidupan yang lain. Gak cuman sibuk di kantor dengan kerjaan terus. Eh, mau di izin, Pak. Gimana kalo misalnya kita berdua membantu Bapak menyelesaikan berkas yang ada di sini, Pak? Betul, Pak. Biar kami bantu. Ini sebentar lagi juga selesai sih. Tapi kalo kalian mau bantu, silahkan. Siapa? Halo. Sandra? Kamu dirumah kan? Kamu keluar rumah ya? Sebentar lagi aku sampe rumah kamu. Ngapain sih kamu kesini? Udah kamu gak sebanyak tanya. Aku sebentar lagi sampai ke rumah kamu. Kamu keluar ya? Kamu keluar ya? Kamu keluar ya? Muha? Muha apa kamu kesini? Sigi, aku kasul. Sigi lepasin. S Mount umur. Sandra, Sandra. Aku kangen sama kamu. Makanya aku kesini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.